Ini pembelajaran buat kita semua ya jamaah dan sekarang kan setiap hari kan adalah caranya untuk merubah diri menjadi lebih baik maka untuk itulah kita belajar pagi hari ini jamaah yang ada di rumah nah aku penasaran lagi nih sama Haji Umroh dengan cara menerima tamu nih gimana Ustaz Ahmad Ridwan tadi aku digantungin nih aku mau penjelasannya sekarang Ustaz Ahmad Ridwan silahkan kalau didengar sama pihak travel kasian juga maka kita bahas dulu ya dari penjauan hadisnya bahwa bunyi hadis ini tentang bagaimana izin Habib dan Ustaz bagaimana sesungguhnya kalau seorang datang bertamu kemudian bagi pemilik rumah yang telah memberikan jamwannya ini sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah begitu katanya dan Allah limpahkan ribuan kali kebaikan itu bunyi hadisnya atau riwayatnya setelah kami telah dalam fatawa syabakiyah disebutkan dalam nomor urutan 10-11-97 disana disebutkan bahwa fa'inna zahir min hadal hadis anna hu mawdu' yang nampak jelas dari hadis ini adalah hadis ini palsu apa sih sebenarnya motivasi orang membuat hadis palsu? diantaranya adalah memberikan terghib memberikan motivasi lil'amal salih untuk beramal salih tapi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya tadi dalam segmen sebelumnya kami katakan ada etikanya kalau itu menyangkut nama rasul sallallahu alaihi wasallam pasti urusannya dunia akhirat gitu ya satu urusan dunia kredibilitas kita sebagai pembawa riwayat dipertanyakan oh anda mengambil senang hadis-hadis yang seperti ini contohnya nah bagaimana dengan kredibilitas kita di akhirat oh bahaya kita dihadap-hadapkan dengan rasul sallallahu alaihi wasallam makanya kalau kita lihat hadis tentang memuliakan tamu ini banyak sekali tapi tidak sedikit yang palsu nah bagaimana sebenarnya kalau kita bicara tentang apakah benar nanti akan mendapatkan banyak pahala bahkan orang yang menjamu tamunya rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada sahabatnya ada seorang yahudi bertanya kepada salman al-farisi kata orang yahudi apakah benar nabimu mengajarkan segala sesuatu tentang semua perkara dalam urusan dunia ini naam hatal hira sampai etika buang hajat juga kata ya walau anna kullifna kata beliau andai kami diberikan beban untuk apa namanya maksain dirilah gitu katakan letak kelafna kami pasti akan benar-benar memaksakan diri untuk menjamu tamu tadi makanya ada sebuah cerita tentang hatim atai bagaimana seorang dari suku ta'i dulu begitu sangat dermawannya menjamu tamu disembelihnya kuda terbaik miliknya tadi ustaz sam sempat tanya ustaz air emang boleh makan anak sapi saya bilang jangan ke anak-anaknya maknya aja boleh saya bilang gitu artinya itu cara bagaimana memuliakan dahulu bangsa Arab dahulu kepada tamu yang datang hatim menjembelihkan itu karena hatim tahu tamu yang datang berarti ada kebaikan yang Allah hadirkan kepadanya yang penting tamu ini adalah tidak membuat onar begitu nah ini yang paling penting maka sebenarnya bagaimana kita melihat anjuran agama ajaran agama ini dengan tetap di atas ilmu dan tetap juga semangatnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap memilah dan memilih mana kira-kira riwayat mana kira-kira hikayat mana riwayat yang bersumber dari Rasulullah mana mungkin hikayat-hikayat dari orang-orang terdahulu saja sehingga kita harus lebih hati-hati dalam beramal salih terutama dalam urusan menjamu tamu luar biasa tamu adalah anugerah bagi kita sehingga kita bisa mendapatkan banyak kebaikan itulah mudah-mudahan kita tercerahkan tentang kondisi sanad hadis tadi Allah wa alam berarti sekali lagi ini tidak ada di riwayat ya ini kalau dalam kitab Fatawa Syabakiya tadi maudu maudu itu artinya palsu maudu itu palsu betul baik tapi yang paling tidak dalam kehidupan nyatanya adalah kalau misalnya ada yang tamu kita layani dengan baik dan si tamu itu juga harus memposisikan dirinya juga dengan baik ya Ustaz Ahmad Rizwani dan kebaikan kita tidak tertukar hal jaza ul ihsan ilal ihsan kebaikan pasti akan berbuah kebaikan baik Masya Allah kebaikan akan berbuah kebaikan dan